Hai guys welcome back to my youtube channel nah di video kali ini aku mau bikin donat ekonomis yang super duper enak banget dan lembut banget Nah untuk kalian yang penasaran sama apa aja nih bahan-bahannya dan gimana cara bikinnya langsung tonton aja videonya tapi sebelum kalian tonton video ini pasti dulu kalau kalian udah subscribe channel aku dan bebas pakai merek apa aja 7 sendok makan gula pasir yang udah aku halusin pakai blender ada sekitar kurang lebih 50 mili air hangat 1 gelas air biasa ragi instan disini aku pakai merek soft instan 3 sendok makan dan margarin nah yang pertama kita masukkan satu sendok makan ragi instan ke dalam air panas tadi terus kita aduk-aduk untuk secara penyimpanan raginya disini dilipat-lipat kayak gini supaya nanti dia bisa digunain lagi nah jadi raginya kita diamin dulu selama kurang lebih 15 menit dan sekarang kita masukkan tepung dan gula nah ini raginya udah aku diamin selama 15 menit udah agak sedikit berbuih kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan nah kalau udah kita lanjutkan dengan memasukkan air biasa masukkan sedikit demi sedikit supaya airnya nggak kebanyakan kita aduk-aduk sampai rata nah kalau udah diaduk-aduk sampai rata kayak gini tambahkan margarin setengahnya dulu aja terus kita aduk-aduk lagi nah sekarang aku lanjut uleni pakai tangan kalau udah setengah kalis nanti kita tambahin lagi margarinnya nah kalau udah lanjut kita uleni sampai adonan bener-bener kalis kayak gini nah lanjut kita diamin selama kurang lebih 10 sampai 15 menit jadi airnya tuh aku tinggalin sampai sedikit gini nah ini udah aku diamin selama 15 menit terus kita kempesin adonan yang udah mengembang nah itu loyangnya udah aku taburin pakai tepung terigu supaya dia nggak lengket dan sekarang kita lanjut bentuk donatnya jadi adonannya itu aku bagi jadi dua bagian kayak gitu terus aku panjangin dan baru aku potong-potong supaya lebih gampang aja sih sebenernya nah kalau udah langsung kita bulet-buletin kayak gini bulet-buletnya sampai semua adonannya itu habis nah jadi ini dia hasilnya ini udah aku diamin selama kurang lebih 30 menit dia udah mengembang dan sekarang langsung aja kita goreng jadi caranya itu kita ambil donatnya terus kita cucuk bagian tengahnya dan kita bulet-buletin kayak gitu donatnya bagus banget dia disini ngembang nah disini aku kasih tau sama kalian kalau donatnya jangan dibolak-balik jadi dia cuma boleh dibalik sekali aja supaya tidak banyak minyak yang menyerap ke dalam adonan donatnya nah kalau dia udah warna agak kecoklatan gitu langsung aja kita angkat supaya nggak gosong oke aja such a ya nah jadi ini dia hasilnya ini tuh super enak banget disini aku tambahin topping gula halus gitu kalian bebas mau pake topping apa aja tuh kan itu emang bener-bener lembut banget nah jadi sampe disini dulu videonya terima kasih banyak untuk kalian yang udah mau nonton video ini jangan lupa untuk di like, komen, share dan subscribe terima kasih